Kooperasi sebagai jalan revolusi. Apakah ide paling revolusioner abad ini? Menurut saya adalah ide kooperasi. Karena inilah ide revolusioner untuk merombak sistem kepemilikan yang kapitalis yang hanya berkaya segelintir orang dalam tata ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Tata kelola ekonomi kapitalis dunia saat ini, ibarat potongan kue, separuhnya dimakan satu orang, lalu 99 orang lainnya disuruh berebut separuhnya. Di Indonesia kondisinya lebih parah dari rata-rata dunia. Ide kooperasi itu konkret dicalankan dalam keseharian, bukan hanya dalam tataran wacana antara teori dan modus operandinya sama. Anda mungkin akan segera ikut mencipir ketika saya katakan ide paling revolusioner itu ialah kooperasi. Karena di Indonesia, yang kita lihat, kooperasi itu hanya sebuah badan usaha yang identik dengan simpan pinjam. Fotokopi, kantin di berkantoran, seperti itu. Atau mungkin Anda malah ingin menyebutnya sebagai sebuah usaha yang mirip-mirip dengan rentenir. Lalu apa yang membuat ide kooperasi itu layak disebut sebagai ide revolusioner? Coba Anda bayangkan, sebuah bank itu dimiliki oleh nasabahnya. Sebuah jaringan supermarket itu dimiliki oleh pelanggannya. Sebuah klub olahraga itu dimiliki oleh fans klubnya. Sebuah pabrik itu dimiliki oleh pekerjanya. Sebuah rumah sakit itu dimiliki masyarakat pasiennya. Sebuah perusahaan listrik dimiliki oleh pelanggannya. Sebuah perusahaan aplikasi semacam BNB itu dimiliki pelanggannya. Sebuah bisnis aplikasi semacam Spotify. Dimiliki oleh perintis, artis, dan pendengar serta pelanggannya. Apakah ide itu semua hanya sebuah utopia dan mimpi di siang bolong belakang? Ataukah ada dalam realitas hidup keseharian? Semua itu nyata, bukan mimpi. It's work. Mari kita lihat satu-satu. Bank dimiliki oleh nasabahnya. Ini ada di dunia nyata. Sebut saja misalnya kooperasi kredit di Sitiardang Group. Ini adalah bank yang dimiliki jutaan nasabahnya di Kanada. Jumlah kekayaannya 5.000 triliun rupiah. Empat kali lipat kekayaan bank BRI, bank BUMN itu. Malahan tahun 2010 jadi Bank of the Year Kanada. Sebagai bank terbaik di Kanada. Ini bank dimiliki, dikontrol, dan dikendalikan oleh nasabahnya dengan prinsip Satu orang, satu suara. Ada banyak di belahan dunia lain. Sebut misalnya adalah bank populer di Perancis yang juga pernah jadi Bank of the Year Perancis. Prinsip kerjanya sama. Setiap orang diakui secara setara. Satu orang, satu suara dalam mengambil keputusan perusahaan. Supermarket dan jaringan minimarket atau retail itu juga ada. Ini bukan hanya isapan jempol. Di Singapura, satu jaringan kooperasi retail yang bernama NBUC Fairprice. Kooperasi ini kuasai bisnis jaringan retail yang paling dominan di Singapura. Dimiliki oleh 800.000 pelanggannya dan jadi kampion bisnis retail yang meluas ke sektor lainnya. Ya, dimiliki dan dikontrol serta dikendalikan oleh pelanggannya satu orang, satu suara. Sebuah klub sepak bola, ada juga. Mungkin Anda akan kaget kalau saya menyebutnya. Klub itu bernama Barcelona Football Club. Yang terkenal dari Spanyol itu. Klub ini dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh 173.000 fans klubnya. Selain memiliki juga 12 cabang olahraga lainnya. Prinsipnya satu orang, satu suara. Masih ingat presiden football club dari Barcelona ini dipecat oleh fans klubnya kan? Nah, itu karena sistem demokrasi perusahaan itu bekerja di dalam sistem kooperasi itu. Pabrik dimiliki oleh pekerjanya? Ya, ada juga. Sebut saja misalnya kooperasi pekerja Mondragon. Mondragon Worker Cooperative. Ini adalah perusahaan baja yang sekarang sudah meluas usahanya ke berbagai sektor. Kooperasi dan perusahaan terbesar di Bas Spanyol ini dirintis hanya oleh 5 orang anak lulusan STM. Yang tadinya bingung nyari kerja. Dan datang pada seorang pastor yang namanya Jose Maria Arimendes. Lalu oleh pastor itu disuruh mendirikan perusahaan kooperasi pekerja yang dimiliki penuh para pekerjanya. Kini 80.000 pekerjanya itu telah menjadi pemiliknya. Dimiliki dan dikendalikan oleh pekerjanya secara demokratis. Satu orang, satu suara. Menjadi berpengaruh kuat terhadap sosial, ekonomi, dan politik. Kalau ada orang datang ke sana dan bertanya siapa bosnya. 80.000 orang itu mengaku bos. Dan betul memang bukan hanya mengaku-ngaku. Memang betul sebagai bos dari perusahaannya. Sama haknya dan pengakuannya. Satu orang, satu suara. Sebuah rumah sakit. Oh ya, ada juga. Namanya rumah sakit kooperasi Group Health Cooperative. Itu salah satu contohnya saja. Ada banyak di dunia ini. Jaringan rumah sakit terbesar di kota Washington, Amerika ini. Ini merupakan jaringan rumah sakit terbesar di kota yang besar ini dan kita tuduh sebagai pusatnya kapitalisme. Rumah sakit ini dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh para pasiennya dan masyarakat. Lagi-lagi saya ingin menegaskan contoh dari Amerika Serikat. Negara kapitalis ini ternyata membiarkan pelanggannya jadi pemilik dari perusahaan listrik yang beroperasi di 41 negara bagian dan terutama di desa-desa. Lagi-lagi pelanggannya dan terutama di desa-desa itu yang jadi pemilik pengendali perusahaannya. Dengan prinsip satu orang, satu suara. Namanya Kooperasi National Rural Electricity Cooperative Association. Setiap pelanggannya adalah pemilik dan pengendali perusahaan yang demokratis. Tidak monopolistik seperti perseruan PLN kita. Contoh mutakhir perusahaan aplikasi, perusahaan semacam Spotify. Ada. Namanya adalah Resonate. Kooperasi Resonate. Ini perusahaan aplikasi yang dimiliki oleh siapapun di seluruh dunia dari perintis, artis, pendengar, serta penontonnya. Ada juga platform fotografi di Kanada yang namanya Stoxy. Dimiliki para pekerja fotografernya. Semua keuntungannya dibagikan kepada anggotanya dan dikendalikan secara demokratis satu orang satu suara. Ya, seperti semua itu, adanya ada di luar negeri. Terus, bagaimana di Indonesia? Ada, bro. Di Indonesia juga ada. Untuk contoh, sebuah bank misalnya. Ada yang namanya Indok Kooperasi Kredit atau kredit dunia yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang dimiliki oleh 3,2 juta anggotanya di kurang lebih seribuan kooperasi. Primer. Di tingkat primer. Asetnya ada 36 triliun rupiah. Dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh mereka. Satu orang satu suara. Kooperasi ini dirintis tahun 70-an oleh seorang pater yang bernama Albrecht Karemardi. Sektor realnya bagaimana? Sekarang ini sedang kami rintis jaringan kooperasi sektor real yang anggotanya baru 21 kooperasi. Yang bergerak di segala sektor. Ada retail, distribusi, jasa, perhotelan, pertanian, sekolahan. Dan terakhir, punya universitas yaitu semacam institut teknologi. Lalu, kita kembangkan kooperasi-kooperasi ini berada di bawah naungan organisasi yang disebut dengan Induk Kooperasi Usaha Rakyat atau INKUR. Dan masih banyak lagi kooperasi-kooperasi lainnya yang sekarang sedang dirintis oleh anak-anak muda dalam berbagai bentuk ekonomi kreatif. Ada kooperasi film dan komunitas kreatif seperti kabelan koop dikendal misalnya. Apa yang hebat dari sebuah ide kooperasi ini? Hanya bisnis demokratis saja kah? Tidak, kooperasi ini bukan hanya ide bisnis semata. Tapi kooperasi di seluruh dunia yang sekarang anggotanya sudah lebih dari 1 miliar orang itu sebetulnya sedang mengusung sebuah ide revolusioner. Bukan hanya kepemilikan yang demokratis dan adil bagi semua. Tapi juga menantang langsung sistem relasi sosial dari sistem kapitalisme yang jadikan modal sebagai penentu segala-galanya. Menantang sistem kapitalis yang jadikan kekuatan modal sebagai penentu dan pengendali dari nasib hidup kita. Yang memonopoli dan memanipulasi untuk kepentingan semata-mata keuntungan bagi segelintir orang turun-temurun. Kooperasi ini juga menggunakan modal. Tapi modal itu hanya sebagai alat bantu manusia untuk capai kesejahteraan secara berkeadilan dan berberi kemanusiaan. Dan juga peduli terhadap lingkungan. Bukan alat eksploitasi orang lain dan alam. Akankah kita biarkan nasib hidup kita dan generasi mendatang bangsa ini di bawah cengkeram korporat kapitalis terus-menerus? Terserah pada Anda semua. Saya memilih tidak. Jakarta 20 Januari 2021 Suroto Akses Demokratisasi Ekonomi Sekarang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.